Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung, dalam Kompas Kalbar. Saudara ratusan guru pendidikan agama Islam Kalimantan Barat tuntut penyetaraan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas profesional. Mereka meminta pemerintah mempercepat program pendidikan profesi guru sehingga dapat kesamaan hak tunjangan sertifikasi. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kalimantan Barat periode 2024-2027 resmi dilantik. Dalam kegiatan ini, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kalimantan Barat menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah tidak hanya soal peningkatan kapasitas profesional dan kompetensi namun juga meminta penyetaraan kesejahteraan bagi yang telah mengikuti prates program pendidikan profesi guru atau PPG. Ada pun jumlah guru pendidikan agama Islam yang belum mendapatkan hak tunjangan sertifikasi sekitar 800 orang. Karena memang yang dipikirkan banyak kepada daerah itu. Kalau yang sekarang-sekarang ini, karena PJ-PJ ya, mungkin juga PJ kehak kewenangan dianya berbeda dengan kepada daerah yang langsung. Yang kedua juga mungkin dikomunikasi. Kalau kami dari asosiasi menganggap memang kami yang mungkin salah atau belum mampu menyampaikan komunikasi dengan baik. Sehingga pihak yang didatih oleh kita itu belum kalau tertarik belum tertarik. Tapi belum ada goodwill ya. Ketika rasa itu sudah nyambung, ternyata di beberapa daerah itu semuanya terselesaikan. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar Zulpidar Zaidar Mukhtar mendorong pemerintah baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi mencari solusi terkait masalah yang dihadapi guru pendidikan agama Islam. Yang kita harapkan dari asosiasi guru agama Islam ini kan menyampaikan ada sekitar 1.983 yang ada. Lalu sudah 803 yang sudah itu pretest itu belum mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun dengan pemerintah yang mana anggaran itu dapat diberikan wajib dari pemerintah, dari pusat, provinsi, kabupaten, dan non-struktural tadi. Jadi artinya mungkin-mungkin saja. Nah, bergantung sekarang bagaimana cara pendekatan lembaga yang melakonisasi ini kepada apalagi. Zulpidar juga mendorong pemerintah kabupaten kota dan provinsi memberikan dukungan anggaran bagi para guru agama Islam sehingga bisa mengikuti tahapan PPG.